Ya, inilah dia, handphone Mito A750 Kali ini, dengan review kita kali ini Dengan handphone yang berjenis Dijual dan pasarkan pada tahun 2014 Disini kita akan membahas sedikit Pertama, kita bongkar terlebih dahulu baterainya Disini saya akan melihat versi-versinya Handphone ini memiliki baterai dengan ukuran 1350 mhh Yang mana teman-teman semua bisa dalam Menjalankan pemakaian ya Kira-kira 3 jam, 4 jam lah ya Untuk penggunaan santai dan untuk penggunaan gamenya Bisa saja teman-teman semua Untuk game-game dasar itu agak ya Jadi tahan 2 jam lah Oke, untuk bagian body-nya kita buka Disini ada beberapa slot Yang disini ada 2 sim ya Yang pertama itu di sim 1 itu 3G Yang sim 2 itu adalah non 3G Dan yang sebelah sini adalah slot untuk memori SD card up to 32GB Dan disini adalah tempat untuk meletakkan baterai Kita pasang dulu Untuk lensa kameranya sendiri Disini sudah cukup mumpuni ya Dengan harga smartphone 300 ribuan untuk di Bukalapak ya Kalau nggak salah Kita bisa cek nanti di link-nya 300 ribuan Malahan sekarang mungkin 200 ribuan ya Untuk terbaru sekarang Itu beresolusi 2 megapiksel Nanti kita akan coba Nanti kita akan coba Tes kamera Kita hidupin dulu Ini cukup lama Ya, sudah hidup Ini tampilan awal Mito ya Setelah yang mencari khasnya Huruf I ada Ada bawah merah Nah, layar TFT 4 inci Yang disini ini ada Kamera depannya Resolusi 0,9 megapiksel Kita tunggu hidupin dulu ya Disini ada tombol Tombol back Disini tombol home Dan disini untuk opsi Ya, tampilannya sudah bagus banget Ini adalah tombol yang terbaik ya Kita buka dulu menu-menu yang ada disini Untuk dari penggunaannya Untuk awalnya ini ya Cukup Cukup sensitif ya Cuman agak lambat gitu sih Ya, wajarlah Handphone yang perlama ya Untuk dari OS-nya sendiri Kita buka dulu Ini dengan kapasitas OS Menggunakan Android 4,4 KitKat Ya, kalau nggak salah KitKat Ya, KitKat Kalau kita tekan di sini Dia akan bentuknya KitKat Asik juga nengoknya Ya, waduh Lalu kita masuk kepada Memorinya Ya, memori Kecil banget Memorinya ya Sewajarnya aja lah ya Memori ya Sekitar berapa Kita nengok di aplikasi ini Nampak nanti Berapa yang berjalan Kebaca banget Ya Sangat prihatin sekali ya Cuma 256 MB Tapi okelah Yang penting dia bisa jalan Oke, yang terakhir Kita uji Yang namanya kamera Di sini Yang paling penting ya Kalau nggak mau beli handphone Pasti bagian ini Yang paling ditunggu-tunggu Untuk review Untuk kameranya Lumayan Lumayan sih Untuk jepret Gambar Ya, hasilnya Lumayan bagus Nggak jelek-jelek amat Kalau untuk videonya Untuk ngerekamnya Ini untuk ngerekamnya Ya Apa adanya sih Harganya aja 200 ribuan Yang penting apa aja lah Oke, cukup Sekian dulu Untuk review Dari handphone Jadul kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Comment And subscribe Di channel Zilapa Productions Sampai ketemu Di kecepatan berikutnya Wassalam